Ya, inilah motor klasik yang cocok buat menemani kalian untuk touring keliling menjelajahi Nusantara. Asik! Ya, ini adalah motor Cleveland Cycleworks S-Crammler 250. Jadi ini memang motor klasik yang diproduksi oleh Cleveland, yang berkubikasi 220 cc sebenarnya. Terus dia single cylinder air cool dan masih karburator. Memang Cleveland ini, dia itu memang memproduksi motor-motor yang berkaya klasik gitu ya. Jadi memang untuk kalian-kalian yang menyenangi motor-motor berkaya klasik, bisa cek-cek aja line up-nya si Cleveland Cycleworks ini seperti apa gitu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang motor ini bersama saya, Noval Air RBC. Oke, sebelumnya gue pengen berterima kasih dulu kepada sponsor kita kali ini. Ada Compact Digital Room yang menyediakan alat-alat untuk kita syuting kali ini. Alat-alatnya cakep-cakep banget, kameranya 4K, udah high-end lah pokoknya. Compact Digital Room itu punya studio di Jalan Haji Ismail, No. 27, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ada lokasinya di sini, kalian bisa lihat dari IG-nya. Nggak lupa untuk kita say thanks to The Waste Media yang udah bantu kita untuk garap video ini. Dari proses preproduksi sampai proses produksinya pun dibantu juga sama mereka. Dan untuk manajemen stiku-stiku dan CME yang udah bersedia untuk kita numpang syuting di sini. Oke, thank you. Nama Cleveland sendiri memang diambil dari nama kotak lahirannya dia sendiri, yaitu di Cleveland, Ohio, Amerika sana. Nah, jadi konsep penamaannya itu Cleveland Cycleworks mungkin mirip kayak BMW kali ya. Bayerische Motor and Work gitu. Nah, mungkin kalau gue bisa bikin motor sendiri nanti Motorsport Conet namanya. Cleveland ini, walaupun dia motor Amerika, dia punya keunikan tersendiri. Dia punya selling point itu, dia menciptakan motor klasik yang terjangkau untuk semua orang. Untuk mencapai point terjangkau, dia itu menciptakan motor-motor itu kubikasinya kecil-kecil. Contoh yang paling kecil, yang ini 250 cc gitu. Ya, memang di sana kecil, cuma mungkin buat orang Indonesia ini udah termasuk ya sedeng lah gitu, kalau memang tidak bisa dibilang moge. Selain itu, ini fitur-fiturnya juga bisa dibilang cukup dipangkas gitu. Nah, tapi yang tidak bisa, yang tidak dipangkas dan tetap dipertahankan adalah quality ride-nya. Mantep banget. Itu hal-hal yang memang, wah, ini memang quality ride-nya untuk dipakai touring, untuk dipakai jalan jauh gitu ya, ini mantep banget. Nah, terus, ini memang motor yang saya review kali ini, memang kelihatannya udah terlihat banyak modifannya. Tapi percaya deh, aslinya pun gayanya udah klasik banget. Ini sebagai contoh kita bisa lihat, ini kalau masih baru dari pabrik, bentukannya begini gitu. Memang udah mendarat daging klasiknya itu. Jadi selain scrambler, dia juga punya varian yang cafe racer, dia yang punya yang varian bober, dia punya heist gitu ya untuk tipenya gitu. Nah, itu memang line up-line up yang segmented-nya begitu gitu, style klasik banget gitu. Kita bahas sedikit sejarahnya Cleveland ya, yang Cleveland Cycle Works ini baru dibentuk di tahun 2009. Itu cukup relatif baru untuk sebuah brand motor atau brand otomotif itu, 2009 itu masih baru sih, baru banget gitu. Walaupun masih baru, dia tetap bisa menciptakan motor yang berkualitas, yang punya riding feeling yang bagus, riding quality yang bagus gitu. Nah, balik lagi tadi, kalau biasanya motor Amerika itu punya ciri khas itu CC-nya besar-besar gitu ya. Kayak misalkan kita bisa ambil contoh yang paling terkenal, Harley aja. Itu kan CC-nya 1800, 1500 gitu-gitu. Terus yang paling kecil mungkin kayak Sportster, 800 gitu. Ada juga kayak motor Indian ataupun Victory. Nah, itu juga gede-gede banget gitu kan, style-nya emang style yang mau-ge banget gitu. Dan lain halnya dengan Cleveland yang emang sengaja mencari pasar yang CC-nya kecil. Dan bahkan untuk Cleveland sendiri, yang paling besar CC-nya itu cuma 650 cc. Dengan tenaga juga yang nggak terlalu besar untuk ukuran motor 650 cc. Oke, sekarang kita bahas apa aja yang udah dimodif oleh owner-nya. Yang pertama, yang jelas banget kelihatan ya, rodanya depan belakang udah pake ban buatan Sinko gitu. Nah, ya kita taulah Sinko ini ban dual purpose yang oke banget ya. Yang depan sendiri udah pake yang 120x80 ring 18. Yang belakang pake 140x80 ring 18 juga. Nah, untuk velgnya sendiri ini dia walaupun jari-jari, dia udah tubeless. Hebatnya begitu. Jadi, dia, gue jujur kurang inget detailnya gimana, tapi intinya dia bisa tetep dipasangin ban tubeless. Karena si pentilnya ini tuh, ujung jari-jarinya tuh nutup sebenernya gitu. Nah, yang udah diubah lagi, sparkboard. Ini sparkboard udah pake bahan stainless, bahan besi. Dan ini juga udah lebih kecil dari bawaannya. Jadi, kalau hujan siap-siap aja kecipratan. Kadang-kadang di jalan berbatu pun batunya suka, terikilnya suka mental-mental ke atas gitu. Jadi, ya hati-hati aja sih gitu. Terus, kita naik sedikit ke atas. Ini lampunya udah pake lampu daymaker. Memang mungkin bukan daymaker yang branded ya. Tapi, cahayanya ini udah bagus banget. Kalau kita pake di malam hari itu, cahayanya dari kiri ke kanan tuh floatingnya bagus, ke depannya bagus gitu ya. Lampu jauhnya juga terangnya mantep gitu. Nah, tapi kalau lampu standarnya, eh sorry, maksudnya kalau lampunya lagi di mode lampu malam, itu nggak menyilaukan pengendara di depan sama sekali. Itu hebatnya. Ini plat nomor, aslinya udah begini. Jadi, ini bukan ubahan. Dudukannya emang aslinya udah begini gitu. Eh, ini ada karahnya ya? Oh, bukan silikat ini sih. Suspensi bawaannya, dia emang teleskopik. Dengan karet ini supaya melindungi sealnya dari kotor-kotoran. Jadi, memperpanjang umur seal shock breakernya. Karena jadi debu-debunya nggak langsung berhubungan sama si sealnya gitu. Kalau remnya sendiri, ini masih standar. Semuanya masih standar remnya. Nggak ada yang diubah. Kalau buat yang baru pertama bawa, feeling remnya tuh harus kayak rada dirasa-rasain dulu deh gitu. Kita biasain dulu bawa ini motor. Karena bukan rem yang paling paken se-dunia, bukan. Ini silver-silver udah ditambahan, aksesoris aja. Terus, kita mundur dikit. Di sini, knalpotnya udah diganti. Terus, di pipanya kita udah pakein exhaust wrap. Udah ditambahin crash bar. Yang dimana, kalau buat gue pribadi, fungsinya bukan sekedar crash bar gitu. Tapi, kalau misalkan gue lagi riding, ini tuh nahan dengkul gue supaya nggak langsung kena ke crankcase. Jadi, ini menyelamatkan. Oh iya, ini karena air cool. Jadi, cukup panas mesinnya walaupun cuma 250 cc yang kompresinya sebenarnya rendah gitu. Nah, kompresinya dia rendah. Dia, gue lupa perbandingannya berapa. Tapi, intinya ini bisa diminumin premium sebenarnya. Kalau masih ada itu premium. Cuma, gue nggak tegal lah buat ngasih ini motor minum premium gitu. Intinya, ini selalu dari baru belinya Ron 92 gitu. Kalau dipakein Ron 95, nggak enak. Karena jadinya ngempos. Dia kompresinya kurang kuat buat meminum bensin Ron 95 gitu. Karburator, dia masuk pake karbu PZ30. Dia inletnya 30. Kopling apa segala standar. Ini masih punya kickstarter walaupun ternyata berat. Gue nggak pernah nge-call di motor. Ini ada jendela buat ngukur level oli. Kita juga bisa ngintip kualitas olinya disini. Jadi, ini fitur yang lumayan mahal. Kalau di motor sebenarnya gitu. Cuma, karena ya di motor-motor kecilnya hampir nggak ada gitu. Kecuali Suzuki Sadria ya. Oke, kita mundur ke belakang dikit. Nah, knalpotnya. Knalpotnya custom. Ini non-branded. Gue juga lupa ini bikinnya di mana. Terus, ini knalpotnya sebenarnya untuk ukuran 250 cc single cylinder ini gede. Terlalu besar kayaknya. Tapi, sorry. Mungkin karena kebiasaan megang 250 cc 2 silinder ya. Kalau 250 cc 2 silinder ininya memang tidak perlu sebesar ini gitu. Tapi, mungkin lain cerita kalau 1 silinder. Jadi, ini inletnya cukup besar kalau nggak salah 55 atau 60 gitu. Tapi, efeknya jadinya suaranya nge-bust gitu. Dan ini juga knalpotnya pendek. Nge-bust, nge-blar. Tapi, nggak terlalu berisik. Enak aja gitu pokoknya nge-pass aja. Tapi, milesnya jadinya tenaga di atasnya rada kurang. Cuma enaknya di RPM bawah tuh cocok lah buat cruising. Oke, kita puter dulu motornya. Nah, di sisi satunya kita bisa lihat kita ada tas kulit asli bawaannya dari Cleveland. Jadi, lumayan lah ada storage-nya sedikit. Walaupun mungkin nggak gede-gede amat. Ini kelihatannya patinanya udah keren banget gitu ya. Udah wear banget gitu. Kadang-kadang suka ragu, ini kulit asli apa nggak gitu ya. Nah, cuma kalau buat bedain ya. Kalau buat kulit asli, biasanya kita cium dulu. Kalau bawa ketek, itu kulit asli. Jayus ya? Oke, skip. Kita ke bagian belakangnya. Ini plat nomernya, spark bore-nya. Ini aslinya udah begini. Jadi, emang bukan dipotong, bukan di apa. Tapi, emang aslinya begini. Ini lampu sennya, ini lampu stop lamp gitu. Oke, kita geser ke stangnya. Oh, sorry. Kita bahas dulu dikit soal giginya. Jadi, ini wet clutch, biasa, standar. Giginya cuma 5. Giginya cuma 5. Tapi, rasionya tuh lumayan panjang-panjang gitu. Memang karena ini motor kan didesain di Amerika gitu ya. Nah, di Amerika itu banyak jalanan-jalanan yang memang panjang. Dari antar state-nya mereka tuh negara bagian gitu ya. Itu jalurnya panjang banget buat cruising panjang gitu kan. Cruising santai gitu. Ini cocok. Seperti seolah-olah emang didesainnya buat gitu gitu. Jadi, dia perpindahan dari gigi 1 ke 2-nya tuh deket gitu ya buat ngambil tenaga. Nah, dari 2 ke 3 itu jauh banget. Jadi, RPM-nya tuh ngedrop jauh gitu. Jadinya tuh gigi 3 tuh riding-nya santai gitu. 3 ke 4, deket lagi buat sekedar nambahin tenaga gitu ya. Nah, ke 5, jauh lagi. Jadi, ngedrop lagi tuh dari 4 udah di RPM tinggi. Pindah ke 5, ngedrop lagi. Itu jadinya ini bisa lari di 100 km per jam tuh dengan santai banget gitu loh. Itu enak banget gitu. Lucu lagi. Ini kan kalau misalkan gue touring kan gue suka iseng nyalain relive ya. Itu aplikasi di handphone gitu supaya kita tahu kita lagi pergi kemana, jaraknya berapa, speednya berapa, elevasinya berapa gitu-gitulah. Gimik-gimik gitu. Nah, waktu gue jalan di Pantura, gue merasa ini kok motor susah banget dapet 100 km per jam gitu kan. Gue gagal gitu. Dan gasnya kan gak bisa dimain buka gitu aja ya. Ada diurut gitu. Nah, itu nyampe 100 kok susah banget gitu. Yaudah, gue maksimal yang senyantainya aja lah gitu. Pas gue nyampe rumah, pas gue cek di aplikasi, ternyata di spot yang gue tadi berusaha buat dapet 100 itu, gue udah hampir menyentuh 120 km per jam gitu tanpa sengaja gitu. Jadi kayak, wah di 120 bauannya ternyata santai banget gitu. Gak goyang, gak berasa ngebut lah gitu. Jadi kayak berasa premium gitu feel ridingnya gitu. Oke, kita lanjut ke stangnya. Come on. Oke, kita sekarang masuk ke bagian stang. Nah, stangnya ini udah diganti sama onernya sama yang justru lebih rendah gitu. Udah posisi nyantai, tapi malah dibikin lebih rendah lagi sama dia. Untuk touring itu masih nyaman banget, gak bungkuk gitu. Tapi ini udah lebih rendah daripada bawaannya. Ini switch-switch masih standar, bawaannya begini. Nah, ini ditambahin charger motor sama yang punya. Jadi kita bisa nge-charge up to 2 HP di sini. Dan ada fitur juga di sini untuk voltmeter. Jadi kita gak khawatir akinya bakal nge-drop selama nge-charge gitu. Ataupun di jalan tiba-tiba akinya sewak itu gak bakal gitu. Karena bakal ada tanda-tandanya kalau akinya turun gitu. Nah, ini di sebelah kanan ada switch engine cut off. Terus ada hazard gitu. Nah, ini cukup lucu. Ini starter-nya. Switch starter. Nah, di sebelah kiri ini ada sen. Ini ada klakson. Yang bunyinya kurang berwi bawa. Dia itu bunyinya kayak begini. Celek banget. Ini ada switch lampu, lampu senja sama lampu utama gitu ya. Jadi bisa kalau lampunya switch-nya di off, ini yang nyala DRL-nya aja. Itu bulet gitu, keren. Terus ini ada passing lamp-nya. Jadi kalau mau nyalip, kita kasih passing light, ya harusnya cenderung lebih aman gitu. Nah, speedometer. Speedometer itu, speedometernya masih full analog. Untuk jarum, tapi dia ada dua ya. Ada yang RPM, ada yang speedometer. Nah, untuk RPM-nya sendiri, ya di sini sampai 9000 RPM. Dan ada lampu indikator kalau dia ada di gigi netral. Nah, ke speedometer, ini juga masih full analog dengan kilometer yang masih berputar gitu ya. Masih belum digital. Untuk indikator di sini hanya ada sen kiri, sen kanan, dan lampu jauh. Jadi nggak ada yang namanya indikator gigi. Nggak ada. Bensin pun nggak ada. Dan bahkan untuk penanda kalau bensinnya udah mau habis pun nggak ada. Jadi kita bener-bener harus kuat feelingnya ini bensin motor itu masih ada apa nggak gitu. Terus, ini ada satu hal yang unik dari Cleveland adalah speedometernya selain ada KMH, dia ada MPH-nya juga. Jadi kayak, ini motor mau kemana gitu kan dipakainya. Jadi mungkin memang tujuannya bisa ke Amerika, bisa ke Eropa gitu-gitu. Mungkin ya, mungkin. Jadi, daripada bikin dua tipe, bikin aja jadi satu gitu kali ya. Nah, terus, ini ada satu hal yang gue kurang suka dari motor ini sejujurnya. Walaupun ini mungkin sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Yaitu tankinya, tutup tankinya. Tutup tankinya, ini tipe yang kalau misalkan kita buka, itu copot setutupnya maksudnya. Kalau lagi ngisi bensin kan kita suka takut nih kalau kita pegangin terus. Ntar, ngambil dompetnya susah gitu. Kita taruh di sini kok ya kayak takut lecet gitu loh. Jadi, ya ini satu hal yang gue rada kurang serak gitu ya. Gue lebih suka yang tutup bensinnya bisa nge-plug gitu doang. Dan dia nyangkut di sini karena ada engselnya di situ. Itu lebih aman kalau menurut gue secara pribadi gitu. Ayam, ayam, ayam. Tuh kan kayak begitu maksudnya. Nah, lanjut. Oke, tanki. Tanki ini asli, kaleng, bukan kondom tanki. Jadi, ini kapasitasnya juga menampung bensin itu sampai 12 liter kalau nggak salah. Kurang lebih segitu. Ada tank padnya, bawaan. Jadi, ini bukan aksesoris. Ini ada stiker Cleveland, Cycle Works. Tadi ini ada beberapa petunjuk-petunjuk. Kayak misalkan jangan ngisi bensin terlalu penuh. Jangan minum ketika dalam pengaruh alkohol, segala macem. Nah, ini sekarang kita bisa lihat proporsi ini motor di badan gue tuh gimana gitu. Tinggi saya tuh 180 cm. Tinggi saya 180 cm. Dan untuk tinggi yang di atas rata-rata orang Indonesia, memang ini motor sebenarnya cocok gitu. Karena memang kalau di Amerika sana kan badannya gede-gede ya, bongsor-bongsor. Untuk tinggi rata-rata orang Amerika pun jauh di atas orang Indonesia gitu. Saya pun 180 cm ini lebih panjang di badan. Jadi, kalau kaki saya ini cenderung lebih pendek untuk proporsinya gitu ya. Nah, jadi ketika saya berusaha untuk menapak. Nah, ini sebenarnya rada susah buat sampai napak sempurna ini rada susah. Jadi, rada jinjit gini gitu. Nah, ini jadi ya cocok-cocokan lah untuk motor ini. Ini walaupun kelihatannya kecil dari tadi, ini sebenarnya ini motor lumayan gede. Oke, untuk segitiga ergonomisnya pun sangat nyantai, sangat tegak. Ini pun saya rada maju begini karena setangnya udah dipendekin gitu. Aslinya ini bakal lebih tegak lagi begini gitu. Nah, ini pun ya oke lah ya. Asik nih kelihatannya, klasik abis. Oke, kita sekarang sebagai penutup kita coba denger suaranya. Wah... Wah... Emang kalau lagi idle begini, suara motornya tuh... Sejujurnya kurang, walaupun tadi udah cukup nge-bass gitu loh, dia nge-bass. Kalau lagi dipakai touring, kayak lagi dipakai gigi 3, low RPM, tiba-tiba gue nge-gas, itu torsinya jambak suaranya. Itu udah kayak ala-ala mau gay banget lah gitu sebenernya. Nah, ini kurang lebih suaranya kalau lagi di bawah touring. Mantep kan? Oh iya, untuk konsumsi BBM-nya sendiri, ini di rata-rata 1 banding 29, 1 banding 30 gitu lah. Yang ternyata baik pemakaian dalam kota ataupun luar kota nggak beda jauh, sama aja gitu. Jadi gue juga rada bingung sih jujurnya. Kekurangan lain yang gue rasakan di motor ini paling kayaknya kurang windshield aja sih. Supaya nggak keanginan selama di perjalanan gitu. Ini karena kalau gue masih berasanya ya keanginan aja kayak motor pada biasanya gitu. Kan kalau motor style gini enaknya pakai windshield tuh kayak Harley, kayak apa gitu. Jadi kita nggak keanginan gitu. Selain itu dari beberapa kekurangan yang gue sebutin, well, I'm really happy with this bike. Mungkin cukup sekian video review kali ini. Thank you banget udah nonton. Oh iya, motor ini lagi mau dijual sama owner-nya. Untuk detailnya bisa cek di OLX ada di bio di bawah gitu ya. Oke, thank you banyak udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax